Tauhid Uluhiyah Bagi kita Tauhid Uluhiyah Dan Tauhid Rububiyah ini satu kesatuan Walaupun namanya dibagi Apa arti Rububiyah? Rob pencipta, Allah pencipta Kalau kita meyakini Bahwa Allah betul-betul mencipta Alam semesta, kita wajib menyembah Allah, maka Rububiyah Uluhiyah sama Ya Jadi gak usah dipisah-pisah Nama istilahnya aja yang dibedakan Tapi barangnya Tidak boleh dipisahkan, dia sama Tapi bagi Menutimnya, Uluhiyah Rububiyah Beda, Rububiyah itu Akidahnya orang musyrik Orang musyrik berakidah Orang musyrik bertauhid Apa kata menutimnya? Tauhid orang-orang Musyrik Tauhid artinya mengesahkan, musyrik Lawan mengesahkan Gimana ceritanya itu? Ini kewalat orang mengharamkan ilmu mantik Ibn Timiyah mengharamkan ilmu mantik Dia tulis kitab Al-radu alal mantikin Kritik terhadap ahli mantik Ya, kewalat dia Akhirnya mantik itu kan untuk menjaga Kalau nulis, kalau ngomong Gak amburadur Ini jadi amburadur dia Tauhid al-musyriqin Gak kacau itu pak Bagi kita Gak ada istilah begitu Musyrik, gak ada tauhidnya Oh dalilnya ada di Quran Kata Ibn Timiyah Surat Luqman Walain sa'alitahum man khalaqassamawati wal'art Layakurun Allah Kalau engkau bertanya kepada mereka Siapa pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah Ini tauhidnya musyrik Loh bukan Ini bukan tauhidnya musyrik Mereka belum bertauhid disitu Itu kan walain Seandainya Buktinya gak ditanya kok mereka Mereka nyembah berhala Itu kan walain Ya Pengandayan itu Oke Cukup Para hadirin dan hadirat Yang mencetus tauhid Dibagi tiga Ini bukan Muhammad bin Abdul Wahab Bukan juga pertama kali Ibn Utaimiyah Tetapi ini sudah dikenal oleh para ulama Sejauh sebelum mereka datang Ibn Uman Dah Hidup pada tahun 200an Hijriah Telah menjelaskan pembagian tauhid Dalam kitabu tauhidnya beliau At-tawhid yang qosimu laqismen Tauhid at-tolab wal'qasad Wa at-tauhid al-ma'rifa wal'ithbad Itu bahasanya ulama mutaqaddimin Tauhid at-tolab wal'qasad Yang kedua Tauhid al-ma'rifa wal'ithbad Apa itu Tauhid al-ma'rifa wal'ithbad Tauhid al-ma'rifa yaitu Allah mengenalkan kepada kita Dari rububiyahnya Alhamdulillahirrabbilalamin Faham? Itu istilah ulama al-mutaqaddimin Tauhid al-rububiyah mereka sebut dengan nama Al-ma'rifa Jelas ya? Tauhid apa? Al-ma'rifa Alhamdulillahirrabbilalamin Allah mengenalkan dirinya Allah pemilik jagad Raya alam semesta ini Allah yang mengatur alam semesta ini Allah yang berikan rezeki Allah yang memberikan Menurunkan hujan Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah mengenalkan dirinya kepada kita Kemudian Tauhid al-ithbad Apa itu Tauhid al-ithbad? Yaitu kita menetapkan seluruh apa yang Allah tetapkan Dari nama-namanya Dan sifat-sifatnya Ulama muta'akhirin menyebutkan Tauhid al-asma' wa sifat Ulama mutaqaddimin menyebutkan apa? Al-ma'tawhid al-ithbad Namanya sama tapi hakikatnya apa? Namanya berbeda tapi hakikatnya apa? Sama Faham ya? Kemudian kedua Tauhid at-tolab wal-qasad Apa itu Tauhid at-tolab wal-qasad? Menurut ulama al-mutaqaddimin Semua dalil-dalil yang datang Di dalam bentuk al-uluhiyah Itu semua isinya perintah Wa'budullaha Wa la tushriku bi syai'ah Sembalah kalian hanya kepada Allah Jangan kalian menyukutukan Allah Semua dalil-dalil yang berisikan tentang al-uluhiyah Itu semua adalah bentuknya perintah Dan itu merupakan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi Untuk kita beribadah kepada-kepadanya Dikenal oleh para ulama al-mutaqaddimin Tauhid at-tolab wal-qasad Padahal ulama al-muta'akhirin Menyebutnya dengan nama apa? Tauhid al-ulu al-uluhiyah Muncul sebagian syubhad Yang diserukan oleh para al-ul bidah Orang-orang yang menyimpang Mereka mengatakan Bahwa sepembagian Tauhid menjadi tiga Tauhid al-rububiyah Tauhid asma usifah Tauhid al-uluhiyah Adalah bidah Tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW Tidak pernah disampaikan oleh Para sahabah Tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in Tidak pernah Nabi dalam hadis Bahkan hadis yang do'if Nabi tidak pernah berkata Ketauhilah Tauhid menjadi tiga Tauhid al-ruhiyah Tauhid al-uluhiyah Tauhid asma usifah Bagaimana kita membantah syubhad ini? Kita mengatakan bahwasannya Pembagian ini Adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar Kenapa? Karena pembagian ini Memang secara Teori tidak ada dikatakan Satu, dua, tiga Namun secara prakteknya Memang ada pembagian seperti ini Ada pembagian seperti ini Ini sama seperti Tadkala Dalam hukum-hukum fikih Secara prakteknya di zaman Nabi Fikih itu terbagi menjadi tiga Hukum-hukum Ada hukum artinya Mubah Ada menjadi lima Ada yang mubah Ada yang makruh Ada yang Haram Ada yang Sunnah Ada yang wajib Dimikirlah para ahli fikih Tadkala membagi hukum menjadi lima Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Bahwasannya ketahui lah para sahabatku Hukum fikih terbagi menjadi lima Ini Nabi tidak pernah mengatakan Dalam hadis palsu pun tidak ada Ya Tetapi setelah diteliti Ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Bisa diklasifikasikan menjadi berapa? Lima Sama Masalah pembagian tauhid menjadi tiga Ini hanya sekedar Penelitian Sehingga setelah diteliti Ternyata diklasifikasi Tauhid itu bisa Dibagi menjadi apa? Menjadi tiga Untuk memudahkan belajar Ini bukan perkara yang baru Perkaranya sudah ada Cuma penjelasannya Memang dengan metode seperti ini Memang baru Tapi yang dijelaskan memang sudah ada Sama seperti kita katakan Hukum fikih terbagi menjadi lima Sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hanya teori metode penyampaian Hukum fikih menjadi lima Itu baru zaman sekarang Zaman para ulama Sama seperti Tadkala kita mengatakan Namanya Kalimat dalam bahasa Arab Terbagi menjadi tiga Ada namanya huruf Ada namanya Isim Ada namanya fi'il Di zaman Nabi ini tidak ada Ini sekedar Namun fi'il, isim dan huruf Ada dalam pembicaraan bahasa Arab Sama tidak ada Bagian bahasa Arab Menjadi nahu dan soraf Tidak perlu dibagi seperti ini Hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab Namun nahu dan soraf Dipraktekan oleh Nabi dan para Para sahabatnya Ini berbicara tentang Metode Berbicara tentang Metode Ini berbeda dengan Bid'a-bid'a yang muncul Kalau bid'a-bid'a yang muncul Maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi Dan hakikatnya tidak ada Hakikatnya tidak ada Ya Seperti Tadkala Ibn Umar Radiyallahu ta'ala Kemudian ada orang yang bersin Di samping dia Mengatakan Alhamdulillah Wassalamu ala Rasulillah Maka Ibn Umar tegur Bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin Nabi ajarkan cuma apa Alhamdulillah Tidak ada tambah Salawat kepada Nabi SAW Maka kita mengatakan Tadkala seorang Bersin kemudian Mengucapkan Alhamdulillah Dirangkai dengan salawat Ini bid'a Kenapa prakteknya tidak ada di zaman Nabi SAW Tidak ada Kalau mau bersalawat Silahkan bersalawat Namun jangan jadikan rangkaian Dalam bersin Sama seperti Al-Hafid Ibn Hajar Tadkala menyebutkan Ada orang yang Tadkala bersin Dia mengatakan Alhamdulillah Kemudian dia menyelesaikan Surat Al-Fatihah Yang menjawab Nunggu dulu Yang menjawab Ya Rahmatullah Apa nunggu Nunggu dulu Kalau kita tegur Kenapa kau baca Al-Fatihah Siapa yang bilang Al-Fatihah jelek Al-Fatihah memang baik Namun tidak perlu Henti baca Seperti itu Cukup mengucapkan Alhamdulillah Nanti kalau anda Mengucapkan Al-Fatihah Sampai selesai Nanti ada yang melanjutkan lagi Jadi Doa bersin Jadi panjang Jadi kita katakan Ini bid'ah Tidak ada contohnya Tidak ada prakteknya Di zaman Nabi Ada pun Bahasa Arab Nahud dan sorob Ada prakteknya Penjelasannya Tidak ada di zaman Nabi Faham? Sama seperti Tauhid Rububiyah Uluhiyah Semua sifat Ada di zaman Nabi Kenapa? Rasulullah SAW Mementauhidkan Allah Dengan tiga sisi ini Para sahabat Mementauhidkan Allah Dengan tiga sisi ini Mereka mentauhidkan Allah Dari Mereka yakin bahwasannya Hanya Allah yang menciptakan Hanya Allah sendiri Yang memiliki alam semesta Hanya Allah sendiri Yang mengatur alam semesta Mereka yakin Hanya Allah sendiri Yang berhak untuk disembah Dan mereka yakin Bahwasannya Nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Tidak ada yang menyamainya Antum yakin Penjelasannya Terbagi menjadi tiga Itu baru muncul belakangan Dalam rangka metode Pengajaran Maka aneh sebagian orang Ada seorang Orang ahlul bid'ah Di Di Daerah Yordan Ya daerah sana Daerah Suria dan Yordan Dia nulis sebuah buku Bahwasannya barang saya Membagi Tauhid menjadi tiga Sama seperti Trinitas Subhanallah Apakah semua angka tiga Sama dengan Trinitas? Apakah semua angka tiga Sama dengan apa? Berbeda antara Pembagian Trinitas Bahwasannya Allah Bapak Allah Anak Allah Ibu Atau Allah Ruhul Kudus Ini tidak sama dengan Masalah Tauhid menjadi tiga Karena tiga-tiga Tauhid Ini dipraktekan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang ragu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mentauhidkan Allah Dari sisi Rubwiyah Tidak ada yang ragu Rasulullah pasti yakin Yang menciptakan alam semesta Hanyalah Allah S.W.T Dan siapa ragu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Praktekan Tauhid Uluhiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah beribadah Kecuali hanya kepada Allah Dan siapa ragu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari sisi apa? Metode Kemudian para ulama juga menyebutkan Kenapa timbul pembagian seperti ini Timbul pembagian seperti ini Karena konsekuensi pembelajaran Karena ada orang-orang yang menyimpang Sebenarnya syariah ingin Tauhid satu kesatuan Tidak perlu dibagi Saya ulangi Sebenarnya Islam ingin Tauhid menjadi satu kesatuan Namun karena ada sebagian orang Yang salah paham tentang Tauhid Sehingga dia hanya mengamalkan sebagian Tauhid Sebagian dia selisihi Maka perlu ada pembagian dalam rangka Untuk mengembalikan menjadi satu Para ulama telah menyatakan Barang siapa yang hanya mengamalkan Tauhid rububiyah, Tauhid uluhiyah Asmoh sifat tidak dia imani Kafir atau tidak kafir Barang siapa yang hanya meyakini Tauhid uluhiyah Tauhid asmoh sifat Sementara rububiyah tidak dia yakini Dia kafir Barang siapa yang hanya meyakini Tauhid uluhiyah Meyakini rububiyah dan asmoh sifat uluhiyah Tidak dia yakini Maka dia kafir Maka ini dalil bawahnya Syariah ingin tiga Tauhid Ini menjadi satu Bukan untuk memisahkannya Tidak Jadi pembagian tersebut Tujuannya untuk apa? Menjadikan apa? Satu Karena tidak boleh orang hanya beriman Dengan salah satu Satunya Saya ulangi Pembagian yang dijelaskan oleh para ulama Tujuannya untuk apa? Menjadikan satu Kenapa? Ada pembagian tersebut Karena ada sebagian Manusia Yang beriman dengan sebagian Dan meninggalkan sebagian Ini sebabnya Ya Ini sebab Sebabnya Ya Oleh kaya para hati yang tersebut Di antara bukti ada Sebagian manusia yang Beriman dengan sebagian Tauhid Dan menyimpang sebagian Tauhid Adalah seperti Orang-orang musyrikin Arab Orang-orang musyrikin Arab Allah berfirman tentang mereka Dalam surat Yusuf Ayat 106 Kata Allah Tidaklah kebanyakan mereka Beriman kepada Allah Kecuali mereka syirik Sangat-sangat Allah berkata Kebanyakan mereka Tidaklah kebanyakan mereka Bertauhid kepada Allah Tapi mereka berbuat kesyirikan Ini iman yang mana Syirik yang mana Kalau begitu Disinilah butuh Pembagian Ternyata mereka beriman dengan sebagian Dan syirik kepada Sebagian Dari sini setelah diteliti Tentang tafsiran-tafsiran Para sahabat tentang ayat ini Ternyata orang-orang musyrikin Arab Mereka beriman tentang rububiyah Mereka beriman bahwasannya Allah maha pencipta Allah maha pemberi rizki Namun waktunya ibadah Mereka juga beribadah kepada Wali-wali Allah Kepada Kepada orang-orang soleh Kepada Lata dan Uzzah Jadi Pembagian tersebut muncul Karena konsekuensi Adanya penyimpangan Maham Sekarang anda bagaimana Menjelaskan bahwasannya Orang-orang musyrikin Arab Menyimpang Kalau ditanya Mereka bertauhid atau tidak Mereka bertauhid Mereka syirik atau tidak Mereka juga syirik Kok bisa bertauhid sekalian syirik Baru bisa kita jelaskan Tauhid mereka Pada satu bagian Sementara pada tafid yang lain Mereka syirik Dalam masalah rububiyah Mereka bertauhid Meyakini Allah Maha Pencipta Allah Maha Pemberi Rizki Namun dalam masalah penyembahan Mereka musyrik Mereka nyembah kepada Allah Dan juga nyembah kepada selain Allah Jadi Otomatis terjadi Pembagian tafid Faham maksud saya? Sulit atau tidak? Setengah sulit ya? Jadi saya ulangi Perlu diulangi lagi? Perlu diulangi lagi? Perlu katanya Saya ulangi Terjadinya bagian tafid Itu konsekuensi Dari penyimpangan yang timbul Ya Allah menyatakan dalam surat Yusuf Tidaklah kebanyakan mereka Beriman kepada Allah Kecuali mereka musyrik Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang Orang-orang Arab jahiliya Mereka menggabungkan Antara iman dan syirik Padahal tidak mungkin Bergabung antara iman dengan syirik Tidak mungkin bergabung Antara tafid dengan syirik Tauhid-tafid ya syirik ya syirik Berarti dari sini kita tahu Tauhid mereka Berarti pada sebagian sisi Dan sebagian tafid yang lain Mereka berbuat apa? Syirik Setelah diteliti Ternyata tafid yang mereka akui Adalah yang berkaitan dengan Penciptaan alam semesta Hanya Allah yang menciptakan Setelah diteliti Ternyata kesyirikan mereka Berkaitan pada Penyembahan kepada Allah Mereka nyembah kepada Allah Sekaligus kepada selain Allah Dari sini kita tahu bahwasannya Tauhid ternyata Karena penyembahan tersebut Bisa kita bedakan Ya Tauhid rubia dengan Tauhid apa? Ulu Ulu Faham maksud saya ya? Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya